wajah rindas kau keren tulur iki katem melaku-melaku nang Malioboro nyalam Amalang ke jalan kayu tangan ya nah ini sekarang kita ada di Jalan Opok setelah dari lalu-lalu ya ini lumayan agak sudah hampir jam 10 ini tidak seberapa padat dan bukan malam minggu jadi mungkin padatnya jalan tidak seperti ketika di malam minggu ya Oke kita lihat situasi bagaimana kondisi kayu tangan di malam Sabtu hari ini tanggal 17 ya hai 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 kalau kayu tangan berarti harus ke kiri tapi aku iso liwat agak iyo biasanya ruang me soalnya ini Malioboronya malang di dekatnya alun-alun ya ini masih di pojoknya alun-alun ini kita wah ini jalan wih rame nya begini lor ya di masih dekat alun-alun nih Oh ya betul ini kita sampai lah ini kita lihat anak-anak yang jangkruk-jangkruk itu wis sepeda motor dan komunitas-komunitas opo itu foto-foto ngarep nah inilah kayu tangan namanya Oh ya betul inilah Malioboronya Malioboronya malang dan kita lihat di kiri kanan orang kopi sepeda motor parkir full nah coba us orang-orang jalan kaki parkir mobilah bedanya kalau di Malioboro kan enggak ada mobil parkir nah oke nepek ngekiwotennya tapi jalan-jalannya hampir mirip di Malioboro lampunya juga mirip lampu Malioboro nah ini kita lihat anak-anak jalan-jalan juga pertokohan-pertokohan mirip sana ya parkir full sepeda motor mobil suasananya memang dibuat seperti Malioboro cuman bedanya Malioboro gak oleh diliwati mobil diliwati motor tapi sini oleh tapi ini kan udah jam 10 ya ini rame ini koyoknya ini kita bayangkan kalau sore ya opo rame ini ini namanya kayu tangan di Malang Malioboronya jalan-jalan malang ini Oke ya emang untungnya di sini jalannya agak lebar ya dibandingkan dengan malang yang lain kalau malang yang lain itu jalan-jalan lain itu jalannya sempit nggak so parkir tapi di jalan kayu tangan nih rupanya tempat parkirnya agak luas lebar nah ini terjadi kayu tangan house 24 jam woi ini kita sampai di bunderan coba kita tulisnya nih banyak yang foto-foto di sini nih kayu tangan heritage buderan kayu tangan heritage nah ini nih nah lah fayet deh oh ternyata ya ini ini jam 10 jadi kak Spiro rame sudah agak sepi mungkin kalau sore itu ya padatnya luar biasa apalagi besok malam minggunya kan baru besok ini kan baru malam Sabtu ya jadi nah telur demikian liputan kami di jalan kayu tangan pada hari ini tanggal 17 Mei 2024 terima kasih sampai bertemu pada liputan berikutnya ya ini kita sudah lolos dari kayu tangan bye bye